Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Jembar berakhir rusuh. Kericuan diduga dibicu oleh permainan kasar dari pemain salah satu tim hingga memancing emosi penonton di pinggir lapangan. Rusuhan pertandingan sepak bola di Indonesia kembali terjadi. Kali ini pada pertandingan Tarkam yang mempertemukan kedua tim antara Gajayana Wirowongso dan Hanspot Pantang Jembar. Pertandingan digelar di lapangan besuk Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jembar pada minggu sore. Kerusuhan dibicu oleh permainan kasar salah satu tim yang memancing emosi para penonton. Dalam hal ini wasit sudah memberikan keputusan, namun penonton yang emosi tidak puas akan keputusan wasit hingga turun ke lapangan. Penonton yang turun langsung mengejar dan mengroyok para pemain Hanspot Pantang Jembar. Bahkan akibat kerusuhan, banyak pemain yang berlari ke lahan sawah milik warga untuk menghindari amukan penonton. Tidak ada korban jiwa dalam kekacauan tersebut, namun salah satu pemain mendapatkan beberapa luka memar akibat pukulan dari penonton. Jadi sedikit kesalahan pahaman, baik itu final sepak bola Tarkam ini ya, bola rekaman Tarkampung, final antara kejayaan Hanspot, agajayana Wirowongso, dan Hanspot Pantang. Jadi menurut pukulan yang sudah dihakimi oleh wasit, tapi ternyata ada beberapa penonton yang berlangsung provokatori dan tidak terima dengan apa yang menjadi keputusan wasit. Kita tidak jadilah sediar kesalahan pahaman dan Alhamdulillah saat ini sudah. Ini ajang ini adalah ajang silatuh rohmi. Kadeh sakit ini, dibulang puasa, dibulang kemaduan ini, saya mengajak kepada pelaku-pelaku, Keposik Ajung mengaku akan membuat mediasi dengan para ofisil kedua tim, Panitia dan Kepala Desa Wirawongso untuk menyelesaikan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali.